Intro Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan benda kegunaan alat ini terutama bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang seni dan desain ya apapun, entah fashion designer, entah graphic design, illustrator, atau cinematographer, dan sebagainya kenapa alat ini penting? karena color wheel ini membantu kita untuk memilih skema warna yang harmonis untuk karya kita misalnya bagaimana kita memilih warna yang kontras satu dengan yang lainnya tapi masih bisa terlihat serasi dan harmonis baiklah, saya akan menjelaskan karena ada dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang saya akan menjelaskan bagian depan terlebih dahulu lalu bagian belakangnya oke, kita mulai dari apa yang tertulis atau apa yang nampak di bagian depan ini oke, disini ada warna dari warna dari warna biru ada biru ungu ada ungu ada merah ungu merah, dan sebagainya nah ini adalah warna-warna yang disebut warna campuran antara primer, sekunder, dan tersier nah disini juga ada warna yang lain disini ada warna hitam gradasi ke putih ya ini tanpa ada unsur warna yang lain atau warna primer sekunder karena disini tidak ada hanya putih hitam saja di lingkaran yang kedua ada juga warna primer warna merah kuning dan biru dan ada juga warna putih dan warna hitam terus disini ada kotak-kotak kecil ya untuk diputar begitu fungsinya nah nanti kita akan lihat seperti apa gunanya ini kita akan baca dulu apa yang ada di tulisan di atas alat ini ya nah disini sebutkan ada yang namanya primary color nah pentingnya kita harus tahu apa itu yang namanya warna sebelum menggunakan alat ini misalnya apa yang disebut primary color jadi kalau primary color itu atau warna dasar yaitu warna merah ya warna merah ini warna dasar warna biru dan warna kuning oke jadi warna merah biru dan kuning itu adalah warna dasar warna primer ya nah terus disini sebut juga ada namanya secondary color atau warna skunder secondary color terbentuk dari pencampuran warna primer misalnya warna merah ini dicampur dengan warna biru menjadi warna ungu ya warna biru ini kalau dicampur dengan warna kuning menjadi warna hijau warna merah ini dicampur dengan warna kuning akan menjadi orange nah orange hijau hijau dan ungu itu adalah warna sekunder namanya ya kalau kita lanjutkan dengan warna tersier warna tersier adalah pencampuran antar warna primer dan warna sekunder itu namanya tersier misalnya begini warna merah dicampur dengan warna ungu akan menjadi merah merah keunguan warna ungu ditambah warna biru menjadi biru keunguan nah biru keunguan merah keunguan ini namanya warna tersier ya nah di bawah ini yang ditulis itu ada namanya misalnya ada aggressive color aggressive color itu yang dimaksud disini adalah warna-warna yang hangat nah ada dua disini panduan ya kita lihat nah yang disebut warna hangat adalah warna yang red violet ini merah keunguan sampai ke yellow kuning ini adalah bagian namanya warna yang hangat ya nah sedangkan yang selanjutnya ada reshading colors atau warna dingin warna dingin itu dari warna ungu biru terus sampai ke kuning kehijauan nah itu adalah warna-warna yang dingin oke teruskan ini adalah yang namanya hue hue itu artinya adalah warna itu sendiri ya jadi kalau bicara masalah hue warna ini warna primer sekunder tersier itulah warna hue tanpa atau warna yang murni belum dicampur hitam dan putih ya itu namanya hue nah disini ada juga istilahnya tin ada tin ada tone ada shape nah tin itu adalah disini ada juga ditampilkan ya warna apapun nah misal warna merah contoh disini kalau dicampur warna putih akan menjadi warna pink nah ini namanya warna tin pink ini warna tin akan dicampur warna putih jadi semua warna kalau dicampur warna putih istilahnya warna tin tin warna tin color ya nah ada juga namanya tone nah kalau tone itu warna semua warna dicampur dengan warna abu-abu artinya itu warna tone ya jadi ini masalah keredupan warna nah satu lagi adalah shade shade ini sini ada kalau shade warna apapun di roda warna ini kalau ditambahkan warna hitam akan menjadi lebih gelap itu namanya warna shade ya misalnya red orange shade orange gelap kalau misalnya putar disini merah ditambah hitam jadi merah gelap nah ini istilahnya yang kita sebut tadi namanya shade ya oke terus ada lagi istilahnya key color jadi key color adalah warna yang dominan yang kita pilih selebihnya adalah bisa analogus bisa complementary ya saya jelaskan seperti apa lalu ada netral grey ya netral grey adalah kombinasi yang ini netral grey antara warna putih dan hitam ini adalah netral grey berarti kalau netral grey tidak ada yang namanya hue tidak ada unsur warna yang lain hanya warna putih dan warna hitam atau istilahnya istilah yang disebutnya warna akromatik ya nah disini ada intensity of chroma jadi intensity ditentukan bagaimana warna itu menjadi terang dan buram nah itu adalah warna-warna ini semua dicampur dengan warna abu-abu jadi itu kira-kira tulisan yang ada di atas karabel ini nah sekarang bagaimana menggunakannya hal pertama ini jadi ini supaya kita bisa tahu misalnya kalau warna biru ini ada warna primer ya tiga ya merah kuning dan biru warna biru keungguan ini kalau ditambah kuning akan menjadi hijau gitu ya hijau kebiruan gitu ya nah jadi tergantung kita putus saja mau kemana kita kita akan cari misalnya ini biru kehijauan kita mau merah akan menjadi seperti ini ya agak abu-abu dan seterusnya ditinggal putar-putar saja seperti itu ya nah kalau yang ini kan tadi yang tin ya yang white dan black itu tin sama shade sama ini hasil disini kita bisa lihat jadi kalau misalnya warna merah tadi campur putih menjadi pink warna red orange ditambah hitam menjadi red orange gelap ya nah ini kita putar-putar semua sama seperti itu fungsinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati